Ribuan warga memadati Gor Opudeng Manambun Mempawah menyaksikan Festival Sahur-Sahur ke-19 yang digelar pemerintah Kabupaten Mempawah. Festival ini kembali digelar secara langsung setelah tahun lalu diadakan secara daring atau virtual. Sahur-Sahur merupakan tradisi membangunkan warga untuk sahur saat bulan kuasa. Pencap Mempawah pun menjadikan tradisi tersebut sebagai lomba yang diadakan dalam bentuk festival. Tahun ini setidaknya ada 50 grup yang ikut Festival Sahur-Sahur, terdiri dari 26 grup kategori dewasa dan 24 grup kategori pemula. Warga dan peserta pun tampak antusias menyaksikan serta mengikuti festival tahunan ini. Festival Sahur-Sahur yang ke-19 dan ke-22 ini kami kemas dengan spektakuler karena kerinduan daripada masyarakat Mempawah dan sekitarnya umumnya kami dapatkan Kalimantan Barat sangat menginginkan sahur-sahur untuk diadakan kembali. Makanya kami banyak menggandeng pihak UKM, menggandeng pihak kepolisian, menggandeng pihak kesehatan supaya acara ini bisa berlangsung tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Mempawah mengatakan Festival Sahur-Sahur sudah diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ia juga berharap tradisi ini dapat terus dipertahankan dan dilestarikan sebab bisa membantu mengangkat sektor ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Mempawah. Semoga festival sahur-sahur ini tetap kita jadikan seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi yang terbaik dan menjadi yang terfavorit. Dan insya Allah sahur-sahur juga ini supaya tidak diambil oleh daerah lain maka kita akan menunjukkan menjadi warisan budaya tak benda. Mkap Mempawah memastikan festival sahur-sahur tahun depan akan dibuat lebih meriah dengan lebih banyak peserta dan juga melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Mempawah. Tim Liputan Kompas TV Mempawah, Kalimantan Barat.